Bismillahirrahmanirrahim Musa A.S. seorang Nabi yang sangat soleh, sangat luar biasa Di balik kesalahannya itu, beliau juga harus diakui sebagai manusia biasa Manusia yang diberikan risalah oleh Allah, ada dua jenis risalah Risalah yang ditujukan langsung kepada diri pribadi tanpa harus disebarkan kepada umat Itu disebut dengan Nabi Risalahnya disebut dengan Naba Ada Quran surah 78, An-Naba Jadi risalahnya disebut dengan Naba, orang yang menerima disebut apa? Nabi yang dapat berita besar tapi tidak disampaikan kepada umat Nabi pertama yang ada di muka bumi itu Nabi Adam Karena umatnya belum ada, hanya Adam dan istrinya, kemudian keturunannya Karena itu beliau tidak dimintakan menyampaikan risalah kepada umat yang lain karena belum ada umat Adam, Nabi, bukan Rasul Sedangkan yang kedua, diberikan risalah Diberikan risalah Bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi disampaikan kepada umat yang sudah mulai menyimpang dari manhaj Nah, risalah yang kedua ini, wahyunya disebut dengan wahyu Diterima, kemudian disampaikan kepada umat, orangnya yang mendapat risalah ini Yang pertama Naba, kedua risalah disebut dengan Rasul Jadi orangnya disebut apa? Rasul Rasul pertama yang sampai kepada kita, kemudian menyampaikan risalah Islam, itu adalah Nabi Nuh AS Jadi dari zaman Nabi Adam AS, kemudian terlahir keturunan-keturunan, itu belum menyimpang Setelah Adam meninggal, keturunan mulai menyebar dan sebagainya, terjadi kemaksiatan-kemaksiatan Setelah itu, ada enam orang soleh Lima sampai enam orang soleh, yang nanti diabadikan di surat Nuh itu Ada Ya'ub, ada Wadda, ada Suwak, dan sebagainya Kemudian meninggal dunia Orang soleh ini saat meninggal dunia, dirindukan oleh masyarakatnya Ya Allah, kok rasanya sepi, gak ada orang yang bisa meneduhkan lagi, dan sebagainya Singkatnya ketika merindukan itu, dibuatlah miniaturnya, dibikinkan patung Dengan harapan, mudah-mudahan dengan lihat patung itu ada ketentraman lagi Muncul lama-kelamaan, kok kayaknya patung ini kok ngelirik-lirik saya ya Kayaknya kok agak senyum-senyum ya Dikira ruh orang soleh itu masuk lagi ke patung yang dimaksudkan Mulailah kemudian diberikan sesembahan, diberikan makanan, dan sebagainya Itu terjadi pada awal masa Nabi Nuh AS Dipilihlah Nabi Nuh, kemudian diberikan risalah untuk menyebarkan dan mengembalikan Menyebarkan nilai Islam, mengembalikan kepada agama yang benar Seperti dibawa oleh Adam AS Dari Nuh sampai Adam, itu jaraknya luar biasa Jangan dikira singkat Kalau kita kan selalu menyampaikan Adam, Idris, Nuh, kayaknya cuma dua generasi Banyak Nuh AS bin Mihlayl bin Matusharah bin Kinan bin Anwas bin Fis bin Adam AS Adam saja sudah seribu tahun Jadi kalau lima generasi sampai ke Adam, itu luar biasa cukup panjangnya Nah, Nuh AS tidak selesai Tidak selesai risalahnya Karena masih ada orang yang ingkar, dibinasakan Lewat banjir besar itu Kemudian tersisa beberapa generasinya Generasi ini yang kemudian menyebar kembali Tadinya generasinya baik Setelah Nuh wafat, kemudian Maaf, sebagian keturunannya melakukan maksiat Disitulah kemudian diturunkan Nabi Nabi Baru Dan dimulai setelah generasi Nuh sampai dengan Nabi Muhammad SAW Itu cukup panjang ya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusayb bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaima bin Munrika bin Ilyas AS Bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawam bin Nahur bin Tarih bin Ya'rab bin Yasjub bin Nabit bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Azhar au bin Nahun bil-abir bin Kinan bin Arfashat bin Sam bin Nuh AS Jadi ada sekitar 37 generasi dari masa Nabi Nuh kepada Nabi Muhammad SAW Di antara 37 generasi ini terdapatlah Nabi Musa AS Musa AS Meneruskan risalah siapa? Meneruskan risalah kakek moyangnya Rasulullah Saat Nabi Ibrahim melahirkan Ismail Dari Ismail turun kemudian Nabi Muhammad Dari perkawinan antara atau pernikahan antara Nabi Ibrahim dengan Sarah Melahirkan Ishaq Dari Ishaq kemudian turun siapa? Ya'qob dari Ya'qob turun Yusuf Dari keturunan Yusuf nanti ada Daud ada Sulaiman kemudian ada Musa AS Dipilihlah Musa itu untuk memberikan risalah kepada kalangan yang khusus Yang sangat bandel Yang oleh Nabi Ishaq tidak mempan Nabi Ya'qob tidak mempan Nabi Yusuf tidak mempan Nabi Daud tidak mempan Nabi Sulaiman tidak mempan Masya Allah Sampai dengan Nabi Musa AS Itu pun masih menyimpang juga nanti Sampai dengan Nabi Isa Sampai sekarang itu susah Sampai sekarang Nah Pada zaman Nabi Musa ini Di antara keutamaan-keutamaan Musa itu Sebelum menjadi Nabi dan Rasul Dipersiapkan oleh Allah Dipersiapkan Banyak persiapannya Di antara tahapan-tahapannya Musa kemudian Tanda-tanda dari kelahiran Sudah di Kelahirannya tidak biasa Diselamatkan oleh Allah Yang lain dibunuh Musa diselamatkan Al-Baqarah ayat 49 Saat tumbuh kemudian dewasa Diberikan jalan oleh Allah Untuk menghindar dari keluarga Fir'aun Menerima wahyu Disurah Al-Kafi mulai-dimulai Kemudian menerima wahyu disitu Datang ke bukit Tursina Setelah menerima wahyu itu Dibimbing dipersiapkan Sebelum mengantarkan Dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun Di antara bimbingannya Bertemu dengan hamba yang saleh Yang kemudian Konon disebut dengan khidir Siapa hamba yang saleh ini Para ulema bersepakat Sebagian besar ahli tafsir Menyebutkan bahwa Beliau itu seorang nabi Seorang nabi Walaupun tidak diangkat menjadi rasul Ya Nah Seorang nabi ini Walaupun tidak diangkat menjadi rasul Diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan Di antaranya adalah ilmu ta'wil Ta'wil Jadi ada ta'wil yang terkait dengan mimpi Ada ta'wil yang terkait dengan fenomena tertentu Ta'wil yang terkait dengan mimpi misalnya Nabi Yusuf a.s Kita sudah hafal kisahnya Ta'wil yang terkait dengan fenomena tertentu Itu diberikan kepada nabi khidir A.s Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada khidir Untuk mempelajari kadar kesabaran Sabar, tidak tergesa-gesa Tidak cepat menyimpulkan sesuatu Karena di antara kelemahan nabi Musa itu Sebelumnya Maaf Lisannya tidak lancar dalam berbicara Dan cepat menyimpulkan sesuatu Ada orang salah Tampar Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia Sampai kabur dari kejaran Firaun Karena itu dilatih kesabaran Bertemu dengan khidir Khidir itu seorang nabi ahli ta'wil Dan memiliki kesabaran luar biasa Singkatnya saat bertemu dengan khidir Menyampaikan ingin belajar Kata khidir syaratnya sederhana Tidak boleh tanya Tidak boleh tanya Boleh ikut saya Tapi tidak boleh tanya Itu dilatih untuk bersabar Perhatikan Saat mulai berjalan pertama kali Lihat kejadian Perahu ditenggelamkan Tanya Kok ditenggelamkan? Eh bertanya Tidak sabar ya kamu Kenapa bertanya? Maaf katanya saya lupa Baik ya Singkatnya begitulah ya Dalam bahasa kita Kemudian berjalan lagi Kemudian ada Satu bangunan Dirobohkan Singkat saja dirobohkan Tanya lagi Kok begitu? Masya Allah Eh tanya lagi Singkatnya maaf Saya keliru Kalau saya bertanya lagi Saya akan berpisah dengan Anda Kata Musa Singkatnya bagian yang terakhir Bertemulah dengan seorang anak Tiba-tiba tanpa bicara apapun Khidir mewafatkan itu Khidir mewafatkan Bukan membunuh Tapi mewafatkan Dengan izin Allah Ketika diwafatkan Kaget Musa luar biasa Langsung mengeluarkan statement Gak bisa ditahan Bagaimana Anda bisa melakukan ini Ini zalim Disampaikan oleh Nabi Khidir Apa saya katakan Dari tadi di awal Saya sampaikan Kamu gak bisa sabar bersama saya Kamu gak bisa sabar bersama saya Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan Semua perjalanan kita Itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'wilnya disampaikan Karena ini berupa perintah Diterangkanlah masing-masing kisahnya Singkatnya sampai kepada anak yang soleh itu Kenapa diwafatkan Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan Karena orang tuanya yang sangat soleh Seringkali berdoa Memohon kepada Allah Untuk menjaga anak-anaknya Dan membimbing mereka Supaya menjadi anak yang soleh Diwafatkan anak ini Karena Takdirnya nanti Dia akan berubah menjadi anak yang buruk Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya Berubah menjadi anak yang buruk Ajalnya tiba pada saat itu Diwafatkan oleh Allah Kemudian dalam keadaan baik Dan akan diganti dengan anak yang soleh lagi Karena kedua orang tuanya meminta Anak yang dilahirkan dalam keadaan Keadaan yang soleh Masya Allah Setelah diterangkan semuanya itu Kemudian Musa mulai tersadar Disitulah kemudian Hikmah Nah ini yang dimaksudkan Hikmah Yang disebutkan dalam pelajaran Khidir AS Didapatkan oleh Musa Jadi inti perjalanannya Tafsirnya adalah Dalam melakukan dan menikapi sesuatu Itu mesti bersabar Amati dulu Jangan cepat menyimpulkan Kalau Nabi saja Rasul saja Diminta bersabar Diminta melihat Mengamati sesuatu itu Segalanya dengan detil Jangan cepat memberikan kesimpulan Latah dalam menjawab Apalagi kita yang bukan Nabi Bukan Rasul Ini pelajaran khususnya Bagi para ustad Para ulama Jangan mudah memberikan fatwa Ditanya A Dijawab A Tanya 1 Dijawab 10 Macam-macam Masya Allah Mesti takut pada Allah Takut Hati-hati dalam memberikan fatwa Bersabar dalam memberikan hukum Dari pelajaran inilah Kemudian didapatkan oleh Musa Lalu mulailah datang dengan Dengan Nabi Harun AS Mulai untuk membawa Fir'aun Kembali kepada ajaran Islam Sudah punya modal kekuatan Punya modal kesabaran Jadi nanti kalau Fir'aun cacimaki Tidak dibalas dengan cacimaki Kalau Fir'aun marah-marah Tidak dibalas dengan marah-marah Karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya Itu kira-kira tafsir cepat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton